Pemirsa tergerus marakep pemakaian material hebel atau bata ringan, senta pengrajin bata merah di Kabupaten Cianjur mulai lesu. Permintahan berkurang sekitar 50% padahal kualitas bata merah tersebut dinilai lebih kuat dibandingkan dengan material lainnya. Inilah satu dari ratusan tempat produksi bata merah di desa Cibadak, kecamatan Cibobar, Kabupaten Cianjur, yang kembali produksi setelah sempat berhenti akibat kekeringan. Sulitnya mendapatkan pasokan air di musim kemarau kemarin, membuat para perajin kewalahan, mengingat air jadi salah satu bahan utama pembuatan bata merah. Bertahun-tahun dan sudah turun-temurun, desa Cibadak menjadi sentra pembuatan bata merah yang biasa memenuhi kebutuhan dalam dan luar Kabupaten Cianjur. Kualitasnya yang baik membuat bata merah dari desa ini banyak dikenal dan sudah tidak diragukan lagi. Namun, waktu berjalan seiring beragamnya inovasi material bangunan yang semakin berkembang. Kehadiran hebel atau bata ringan yang perlahan mendominasi membuat para perajin bata merah mulai lesu. Kepala desa Cibadak sebagai ujung tombak pelestarian sentra perajin bata merah menyebut, saat ini permintaan bata merah mengalami penurunan hingga 50 persen. Sangat-sangat berdampak di mana masyarakat kami yang tadinya mereka produksinya ini dengan adanya, ini kurang lebih lah kebutuhan masyarakat ini menyusutnya di angka 50 persen. Mungkin langkah dari Pemdes untuk mempertahankan Hasanah Budi Ewa, pengrajin ini seperti apa? Kita tetap menyampaikan memang masyarakat juga tahu bahwa kekuatan bata merah ini sangat bisa diuji lah, bisa kalau bikin rumah itu bisa dilakukan sampai penggunanya, pemampatannya bisa sampai turun-menurun. Menurunnya permintaan bata merah diduga disebabkan banyaknya konsumen yang mulai beralih ke bata ringan yang diproduksi menggunakan alat modern. Sementara proses pembuatan bata merah mengandalkan tangan perajin secara tradisional dengan bahan baku berupa tanah liat, air, dan pasir silika yang kemudian dicetak dan dibakar dengan suhu tinggi. Mempunyai bentuk ukuran dan cara pembuatan yang berbeda, dua material bangunan ini memang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing meski mempunyai kegunaan dan fungsi yang sama. Lebih murah dari hebel atau bata ringan, namun nyatanya penggunaan material modern bata ringan lebih banyak digunakan dibanding pendahulunya, yakni bata merah. Dengan kondisi saat ini, pendapatan warga yang mayoritasnya merupakan perajin bata merah pun terus menurun. Agar tetap jadi pilihan utama, masyarakat dan juga pihak desa pun terus berupaya mendongkrak pemasaran dan pelestarian bata merah yang menjadi penghidupan warga di desa ini.